Mengawali berita pertama pemirsa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah atau HES Gelar Kuliah Tamu dan Seminar Tarjih Pramusyawarah Nasional ke-32 Seminar diselenggarakan pada 15 Februari 2024 di Ruang Aula Pasca Sarjana WMS Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah bekerjasama dengan Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Gelar Kuliah Tamu dan Seminar Tarji Pramusyawarah Nasional ke-32 Acara ini mengundang 4 pembicara yaitu Sam Sulhidayat sebagai Dekan Fakultas Agama Islam WMS Sefu Rahman Mahfud sebagai Member of Australian National Imam's Council serta Ahwan Fanani dan Ruswa Darsono sebagai Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah Nah kerjasama ini sekaligus menyongsong jadi ini bisa merupakan Seminar Pramunas Tarjih Insya Allah tanggal 23 sampai 25 Februari jadi minggu depan ya pekan depan akan berlangsung Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid namanya Munas Tarjih Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah ke-32 yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah Kuliah Tamu dan Seminar Tarjih Pramusyawarah Nasional ke-32 dimoderatori oleh Kaprodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Isman dengan kajian yang berjudul membedah metode penetapan hukum Islam dalam fikih kontemporer tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang penetapan hukum ya metode penetapan hukum Islam kontemporer ia terkait dengan wakaf kemudian terkait dengan ekonomi syariah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbankan dan seterusnya nah ini kebetulan Munas Tarjih atau Muhammadiyah itu punya lembaga patwaan namanya Munas Tarjih dan ini akan bersidang pada tanggal 23 Februari besok di Pekalongan dan ini salah satu bentuk pembekalan sekaligus untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa Majelis Terhukum Ekonomi Syariah untuk mendapatkan manhaj atau metode Tarjih Muhammadiyah dalam salah satu pembahasan terdapat pembahasan mengenai pengusulan pembuatan kalender hijriah global tunggal Majelis Tarjih dan Tajrih telah menyiapkan kalender hijriah global tunggal 100 tahun hijriah ke depan yaitu pada tahun 1444 sampai dengan 1543 hijriah atau bertepatan dengan tahun 2022 sampai dengan 2.119 masehi parameter itu mengadopsi parameter yang disepakati dalam Kongres Internasional Penyatuan Kalender Hijriah yang diselenggarakan di Istanbul, Turki pada 28 sampai 30 Mei 2016 lalu Yusuf pemberitahkan dari Solo, Jawa Tengah Terima kasih